PEMBICARA 1 Jaga walah yang jauh Tanpa sayur sayur Karomah kamilah atau kemuliaan tertinggi Yang bisa digapai oleh manusia Adalah konsep dan laku berpuasa di dunia Untuk berhari raya di syurga Ini saya omong ideal Jadi jangan terlalu dipusingkan Anggap saja sedang menatap cakrawala Tak harus perjalanan Anda sampai ke garis cakrawala Tapi sekurang-kurangnya kesanalah Anda menuju Singkat padat Pertama Puasa yang saya maksudkan bukan berhenti pada Somu Romadona Sebab puasa Romadona itu latihan saja Agar kita memiliki suku cadang mental Dan moral dasar untuk melakukan puasa yang lebih empiris dan konkret Dalam kehidupan yang dimensinya memang jauh lebih luas dari sekedar makan minum Romadona hanyalah laboratorium Markas latihan Bengkel pendadaran diri Untuk mencapai suatu keadaan kepribadian yang sanggup Melakukan berbagai penaklukan Dengan demikian Puasa di lapangan yang sesungguhnya adalah Sesudah Romadona Penaklukan terhadap apa Sudah jelas Terhadap hawa nafsu Hawa nafsu itu Seluas alam semesta Sedahsyat samudera Sepanas Lahar gunung Selembut Lelembut Dan seruat Benang kusut Bukan sekedar nafsu makan minum Tapi juga nafsu mengkonsumsikan Apa saja Manusia puasa mengerti dan Memilih apa yang benar-benar Maslahat dunia akhirat dan Apa yang tidak Juga nafsu atas kekuasaan Pembengkakan modal tak terbatas Atau apapun Manusia puasa Sanggup menaklukan apa yang ia sukai Namun tak baik Sehingga ia tak lakukan Atau Mengatasi sesuatu yang tak ia sukai Namun harus ia lakukan Misalnya Perang Kalau diperlukan Oleh urgensi jihad Manusia puasa sangat sadar batas Sehingga tak akan terlibat pada Keberlebihan Kemewahan Dan hedonisme Manusia puasa mengerti persis Kapan Harus bergerak Kapan harus Diam Kapan harus omong Kapan Membisu Kapan naik Kapan turun Manusia puasa bersih Dari kemubadiran Kesiasiaan Meskipun itu sekedar Sesendok Nasi Manusia puasa tahu Memiliki sultan Untuk menaklukkan Keinginan Kehendak Kemauan Menyarinya Berdasarkan Kemaslahatan Dunia Akhirat Manusia puasa Tidak Memperbudak Dirinya Di dalam kurungan Apa saja Yang tak bisa Menyertainya Berjalan Menuju Keabadian Allah Manusia puasa Manusia puasa tidak Anti beda Tidak Anti uang Atau Konsumsi Tapi Mengelolanya Pada batas-batas Yang halal Toyib Dan Mengupayakan Karomah Di tingkat Yang lebih Tinggi Manusia puasa Tidak Menomor Satukan Kepentingan Pribadi Kekayaan Dan Kekuasaan Sedemikian Rupa Sehingga Ia tidak Perlu Bertengkar Melalui Birokrasi Dan Kompetisi Ekonomi Juga Tidak Akan Merasa Kehilangan Dunia Atau Mengalami Post Power Syndrome Manusia puasa Paham Sepaham-pahamnya Dengan hati Gembira Sekaligus Dengan Cucuran Air Mata Bahwa Kasih Sayang Allah Itu Jauh Lebih Mahal Dibanding Apa Saja Bahwa Ampunan Dan Kedekatan Dengan Allah Adalah Kekayaan Yang Tak Terhingga Maka Saya Tidak Sebut Berhari Raya Di Akhirat Melainkan Berhari Raya Di Syurga Sebab Di Akhirat Ada Kemungkinan Neraka Dan Kalau Masuk Neraka Yang Kita Alami Bukan Hari Raya Melainkan Justru Puncak Derita Puasa Tiada Terbayangkan Beribu Siang Beribu Beribu Malam Terima A Sampai Terima kasih.